Panglima Kuarmada III, kekuatan alutsista Kuarmada III harus bisa menjamin bahwa Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia aman. Karya bakti prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bersama masyarakat. Terima kasih telah menonton! Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nefinews edisi Selasa 25 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Sebagai kotama operasi maupun kotama pembinaan, Panglima Kuarmada III menyampaikan bahwa kekuatan alutsista Kuarmada III harus bisa menjamin bahwa Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia aman. Sebagai kotama operasi maupun kotama pembinaan, kekuatan alutsista Kuarmada III harus bisa menjamin bahwa Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia aman digunakan dan bebas dari ancaman dan gangguan terhadap aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut. Demikian dikatakan Panglima Kuarmada III, Laksamana Muda TNI Irvan Syah saat pelaksanaan apel khusus pembinaan kekuatan jajaran Kuarmada III tahun 2022 di Dermaga Mako Kuarmada III, Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Apel khusus tersebut juga dilaksanakan secara virtual yang terhubung dengan seluruh jajaran Kuarmada III. Lebih lanjut dikatakan Pangkuarmada III bahwa apel khusus kali ini mempunyai makna yang sangat penting karena selain dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2022, juga sebagai media komunikasi yang efektif untuk dapat menyampaikan kebijakan yang aktual dalam berbagai hal. Di samping itu, Panglima juga mengingatkan agar setiap prajurit panggap terhadap lingkungan sekitar. Saya juga meminta semuanya, Kuarmada III dan sejuruh jajaran, KIT, Lantamal, Lanal, Kosal, untuk mempunyai pelanggaran-pelanggaran dan harlan yang bisa merugikan kita sendiri. Merugikan Kuarmada III, merugikan TNI Katamal. Pangkuarmada III juga menekankan agar Lantamal dan Lanal sebagai komando pelaksana dokungan harus bisa melaksanakan fungsi 5R, yaitu Rebase, Repair, Replenishment, Rest, dan Recreation bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut maupun non-TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi sesuai kebutuhan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan gelar Coffee Morning bersama unsur Forum Komunikasi Maritim Setelah berhasil mengamankan 47 kru ABK serta barang bukti 8 kapal motor atau kelotok dan 31 batu bara hasil curian yang terjadi di perairan Sungai Mahakam beberapa pekan lalu. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan mengadakan acara Coffee Morning bersama unsur Forkom Maritim dan para penggiat serta pemilik kapal kelotok di wilayah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan dibuka langsung oleh Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut-Pelaut Siswo Widodo. Selain dihadiri oleh Forkom Maritim, dihadiri juga oleh para pejabat dari Diskum Lantamal 13 dan Diskum Armada 2. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan potensial maritim dan juga memberikan sosialisasi serta edukasi tentang keselamatan pelayaran serta sanksi-sanksi terhadap oknum atau pelaku pelanggaran hukum di laut. Komandan Lanal Balikpapan mengatakan, Harapannya dari kegiatan ini, kita bisa merangkul mereka bahwa kami ini bagian dari mereka bukan musuh mereka yang mana dengan adanya silaturami ini mereka dapat mengerti dengan penjelasan dari kami terkait aturan-aturan hal-hal yang harus dilengkapi baik dari alat yang digunakan di kapal kelotok itu sendiri ataupun surat-surat kecakapan yang harus dimiliki oleh rekan-rekanah koda ataupun KKM. Karya Bakti Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bersama masyarakat Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan karya bakti bersama masyarakat melalui kerja bakti di lingkungan sebuah bangunan yang dijadikan rumah pintar Lanal Tanjung Balai Asahan di Desa Silobontong, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letko Laut Laut Robinson Hendrik Etwiori, menyampaikan bahwa sinergitas dengan masyarakat dalam memelihara fasilitas umum dimulai dari pembersihan sampah sampai dengan pengecatan dinding dan tembok pagar untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cegah Pelanggaran Pidana Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang menggelar ceramah hukum. Sebagai upaya meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pidana di kalangan prajurit dan PNS, Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang melaksanakan ceramah hukum yang disampaikan oleh Kepala Urusan Penegakan Hukum, Kapten Laut Polisi Militer Hadi Kuswanto, di launch room Tiku Umar Makolanal Sabang dengan materi tentang pelanggaran pidana yang rawan dilakukan oleh anggota TNI yakni penganiayaan, asosilah, dan penyalahgunaan narkoba. Materi ceramah hukum tersebut merupakan hal penting yang perlu disampaikan kepada seluruh personel Lanal Sabang mengingat ketiga tindakan pidana tersebut sangat rawan dan kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Dengan adanya ceramah hukum ini, Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut-Pelaut Ardi Sunario berharap dapat mengingatkan kita semua baik diri pribadi dan keluarga akan bahaya dan kerugian yang dialami apabila terlibat dalam kasus tersebut. Untuk itu diharapkan ke depan agar personel dan PNS Sabang terhindar dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Negatif COVID-19, prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Banten kembali giatkan aktivitas. Varian baru Omikron cukup menjadi momok bagi umat manusia. Tidak terkecuali prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, Komandan Lanal Banten Kolonel Laut-Pelaut Budi Irianto memerintahkan seluruh personel melaksanakan swab antigen masal sebagai bentuk antisipasi penyebaran varian baru tersebut. Cukurlah hasil tes menunjukkan seluruh personel negatif COVID-19, hal ini cukup membuat lega dan prajurit Lanal Banten siap kembali menggiatkan aktivitas menjaga perairan wilayah Banten dan perairan Selat Sunda. Yenevision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Vepa, Jaya Mahe. Jutru di Laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Maritim Jaya. Maritim Jaya. Terima kasih.